Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musawardara, mengukuhkan dan melantik pengurus Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2016-2021 di Gedung Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan ini diadakan bersamaan dengan acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-20 dan halal bihalal 1437 Hijriah yang dihadiri para lansia di Jakarta Timur. Tercatat ada 33 orang pengurus Forum Komunikasi Lanjut Usia Kota Administrasi Jakarta Timur ini. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal sehingga Forum Komunikasi Lanjut Usia dapat menjadi wadah pembinaan agar nantinya menjadi orang tua yang berkualitas, berguna bagi dirinya, dan dapat berperan serta mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Wali Kota mengatakan pemerintah sendiri terus berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktivitas, dan kesejahteraan lansia. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Lanjut Usia Provinsi DKI Jakarta, Hana Menina Sutoyo, mengatakan tujuan diselenggarakannya peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-20 ini agar timbul pandangan dan kesadaran baru masyarakat terhadap lansia. Ini Forum Lanjut Usia ini kan, bagaimana menarik kita fasilitasi ya, niat-niat belinya adalah niat untuk membantu pemerintah tentang pembinaan agar nantinya. Jadi harus kita fasilitasi, dan ini harapan saya yang baru dikubungkan itu ya, bekerja di seluruh kondisi alamnya sekarang. Alam sekarang itu kan, anak-anak sekarang membuat menikah jahat dan sebagainya yang tak berani. Kalau bisa, itu sebagai peran orang tua yang memberikan motivasi kepada orang tua yang lain. Ya, khususnya orang tua yang punya anak atau cucu, jangan sampai terlena dengan kehidupan yang dia, kehidupan yang pipas. Dari Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Goidi melaporkan.